Guys, sekarang gue udah ada di rumahnya seseorang narasumber gue yang sekarang tuh lagi hits banget, lagi sering banget dipanggil untuk jadi narasumber karena sesuatu isu yang sedang terjadi di Indonesia Raya ini ya. Mau tau siapa? Penasaran? Sekarang lagi di rumahnya nih. Sekarang saya lagi di rumahnya di bilangan deket Monok Aren di Tangerang ya. Tungguin nih saya bersama dengan temen-temen nih mau interview, vlogging. Tungguin aja ya siapa orangnya. Hai guys, jadi tadi kan gue bilang gue bakalan dateng ke rumah satu narasumber nih yang sekarang lagi hits banget dan lagi diminta untuk jadi narasumber di mana-mana. Tentang satu isu yang lagi marak banget dia ngomongin orang. Nah, disebelah gue nih, disebelah saya nih udah ada Profesor Manlian Ronald Simban Juntak. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Pepa. Dan ini orangnya nih guys. Jadi dia yang selama ini tuh kita suka lihat ngomongin tentang isu kebakaran di Kejagung gitu loh. Iya kan? Lagi seru banget tuh kayaknya heboh banget ya, Bang. Tapi, Bang. Apalagi waktu pas lagi di waktu kemarin. Iya, tapi gini, Pan. Ini urusan kebakaran, kalau sudah heboh baru rame. Harusnya kan sebelum kebakaran ya. Iya, betul-betul. Nah, tapi sekarang nih kita nggak ngomongin itu guys. Jadi kita lagi mau ngomongin tentang kepemimpinan, tentang leadership ya. Dan kita kan tahu nih ya, sebentar lagi kita mau PSBB. Besok nih ya ceritanya nih ya. Sebenernya tuh gimana sih sejauh ini langka-langka yang meredam oleh pemerintah dalam mengatasi hal ini? Pertama, jadi pertama, Tempan dan para pendengar sekalian. Saya merespon COVID ini, tunggu dulu. Kita perlu menghargai apa yang pemerintah sudah lakukan itu dulu. Pemerintah kita, bahasa saya, terlalu baik. Jadi bukan kurang tegas, terlalu baik. Kenapa? Karena bagi saya, yang namanya PSBB itu sama dengan lockdown. Lockdown nasional atau lockdown lokal. Harusnya. Dan lockdown itu full harusnya terukur dari Maret sampai Desember. Oke? Nah, karena itu tidak dilakukan secara penuh, maka kita belum terputus rantainya. Itu yang pertama. Nah, berarti yang namanya PSBB itu adalah fully lockdown. Nah, kedua, bahasa saya. Kita ini tidak mau membatasi diri. Itu bahasanya. Apakah work from home, kemudian 50-50 WFO. Nah, yang terjadi, Jakarta mulai Maret sampai kemarin masih macet. Jadi, saya itu tidak kaget, Pan, bahwa peningkatan pertumbuhan terpapar COVID-19 di Jakarta secara khusus, belum mencapai penuh. Belum mencapai puncak. Di luaran itu, di masyarakat itu ada sentimen yang bilang bahwa pemerintah itu kurang gericep. Yes, tadi kalau dibandingkan sama Cina. Bandingin juga dengan New Zealand sama Vietnam yang sekarang tuh anak-anaknya malah udah masuk sekolah gitu kan. It's not that you're normal anymore, but it's normal. Nah, saya sedikit tegas dan serius. Bidang ke Bapak Presiden pada waktu menjelang 17 Agustus. Kalau tahu nggak, Pan, yang prioritas di kita ini atas nama negara, bukan bagaimana kita keselamatan terhadap COVID-19, tapi apa, ekonomi. Kesehatan mungkin nomor dua, dan seterusnya. Tapi kalau kita belajar dari negara lain, yang pertama itu tidak ada ampun. Kurusan itu. Nah, jadi memang ternyata kalau kita bicara pola pikir bangsa dan negara ini, jujur nih, saya harus menyampaikan di depan teman-teman sekalian. Negara kita belum memprioritaskan urusan penanganan COVID-19. Kita masih urusan ekonomi. Jadi konsekuen aja, kalau memang lusa benar-benar PSBB, tempatkan itu menjadi prioritas utama. Kita harus sadar sendiri, sebagai masyarakat itu gimana cara menahan diri, kan kita memberikan contoh gitu ya terhadap yang lain gitu ya, kali ya. Nah, ini bagi saya masalah kepemimpinan. Kalau kita lihat China, di bulan November 2019, mereka sudah menyatakan lockdown penuh. Oke, terus masyarakat ikut penuh, taat penuh. Kemudian mereka menyatakan kemudian agak longgar di bulan Maret, April. Sementara kita baru terpampar. Nah, sementara kita bulan Maret, April, respon kita terhadap itu biasa-biasa saja. Dan kemudian pertumbuhan COVID itu makin terus dan kita biasa-biasa saja. Sepertinya pada waktu itu tuh saya ngerasainya kita overconfident sih. Karena waktu pas pengalaman, waktu pas SAS, kita kayaknya nggak terkena. Padahal Singapura udah kayak apaan gitu kan waktu itu. Betul, dan banyak yang menyampaikan pemerintah tidak tegas. Bagi saya, pemerintah terlalu baik. Nah, sekarang ini kitanya sebenarnya merespon kondisi COVID seperti ini. Nah, bagi saya sebenarnya kita tuh harus bantu pemerintah, Pak. Dengan cara apa? Mulai dari batasin diri kita sendirilah. Ya, kalau nggak perlu-perlu banget, jangan keluar. Meeting juga bisa online kan ya, gitu loh. Saya ngajar juga online, sesekalilah. Physical distancing. Tapi yang lain kita kan nggak tahu. Gitu loh. Wah, kita mesti batasin diri. Ya, memang ini latihan sih ya. Ya kan? Yang tadinya kita nggak pernah kenal rumah, saya nggak pernah kenal rumah saya pojok sampai pojok. Sekarang saya kenal. Titik per titik. Tetangga ya? Iya, tetangga. Artinya apa? Artinya kembali, ada hikmah yang baik kok dengan adanya COVID ini. Sehingga kita bisa lebih kembali retret mengurus keluarga kita, kembali kepada kehidupan kita. Mahal kan? Pagi kita masih ketemu anak, malam masih ketemu anak. Walaupun sebenarnya faktanya, Pak, ini dalam kondisi COVID ini, kerjaan kita malah 2-3 kali lipat sebenarnya. Tapi suasana kan ada termina gitu loh. Selamat sangat sulit gitu ya untuk menahan diri. Karena kita makhluk sosial kan pada dasarnya. Dan terbukti kemarin itu, kalau boleh lihat ya, kejadian pada saat mendekati hari raya. Karena itu kan udah menjadi sesuatu tradisi. Buat orang kita yang mayoritas muslim itu, mereka harus beribadah. beli, apa namanya, baju baru, pulang kampung gitu kan. Dan, kira-kira, apa sih yang bisa lebih efektif nih Prof, kalau pendekatannya kita lihat dari segi masyarakat kita yang multi etnis gitu ya. beragam budaya dan etnis yang dimana tuh mungkin pendekatannya tuh gak bisa cookie cutter secara sama gitu rata gitu. Apakah perlu ada tindakan-tindakan lanjutan selain PSBB ini yang bukan hanya di Jakarta gitu. Jadi ada dua hal, yang pertama adalah bagaimana kita lebih dulu merespon COVID ini dengan kondisi multi kultur dan multi kepercayaan. Tepan dan teman-teman sekalian, sang pencipta mengizinkan ada COVID untuk kemudian kita mengenal apa panggilan atau firman yang Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita itu satu. Yang kedua, kita lebih mengenal bagaimana kultur budaya hidup kita. Bagaimana kemudian cara kita beribadah, cara kita berkumpul, dan lain-lain. Ini diperhadapkan di depan mata kita. Mana duluan nih? Ternyata, bukan kita gak boleh kumpul lagi, kita gak boleh deket-deket lagi, dan kita harus jaga jarak satu dengan yang lain, ibadah juga harus 60 tahun gak boleh gitu kan. Ternyata memang ada satu kekusukan, bahwa kita dengan Tuhan, dengan sang pencipta yang kita percaya, itu memang fokus. Itu makna yang baru sekali dengan COVID-19. Nah kedua, kalau kita bicara PSBB atau bicara lockdown yang tadi Tepan tanya, lockdown itu bisa dilakukan dengan lockdown lokal atau lockdown secara nasional. Negara-negara maju, negara lain sudah melakukan lockdown nasional. Nah kita dengan berapa puluh ribu pulau, berapa puluh, berapa begitu banyak budaya, mungkin pendekatannya bisa lockdown lokal, kemudian kita lihat perkembangannya gitu loh. Nah yang sekarang terjadi jujur nih, masing-masing pemerintah daerah, masing-masing kawasan belum ngerti Pak. Apa sih PSBB apa sih? Lihat situasi lah, gitu loh. Seharusnya masing-masing harus membentuk satu lokalisasi tertentu, sambil melihat pertumbuhan COVID itu sendiri. Jadi berarti pemerintah memiliki di daerah itu dong? Nah menurut saya sih belum ngerti, atau mereka mungkin belum tahu panggilannya kali Pak. Kalau sudah ada yang meninggal baru. Nah sekarang begini. Itu pun ditolak. Iya, itu pun ditolak. Tidak mulai dimakamin di area. Padahal memang harus begitu. Enggak, maksud saya gini, yang harus segera kita lakukan adalah, kita sebenarnya harusnya lockdownnya lockdown nasional. Nasional, setuju. Tapi kenapa enggak kita mulai dulu dari daerah kita masing-masing. Nah pemerintah sudah memetakkan daerah kita, daerah merah, daerah kuning, orangnya sama daerah hijau. Ya udah, mulai dari yang terpapar lebih parah dululah. Itu full gitu loh. Nah saya harap ada ketegasan itu dari pemerintah dan juga masyarakat. Dan kita bisa lihat dari yang dilakukan oleh Vietnam dan New Zealand, yang dua-duanya termasuk. Dibilang sukses lah ya. Apakah ini ada kaitannya dengan gaya leadership ini? Kalau secara, apa, literatur nih ya, Proff. Kan, kadang-kadang, a certain condition needs a certain style of leadership. Katanya begitu. Benar enggak? Ini menarik nih soalnya. Berkaitan dengan literatur nih, teori kepemimpinan. Dan kita bisa melihat bahwa di suatu negara seperti Vietnam, yang sosialis, yang ya, let's say, kita bisa bilang otoriter gitu ya. Jadi apa yang government bilang A, masyarakat harus ikuti A gitu. Nah apakah di saat-saat kritikal, di saat-saat kritis, ibaratnya kalau kita bilang, itu ini lagi perang nih. Cuma musuhnya bukan, kita enggak tahu siapa kan, musuhnya kan penyakit ini kan. Another issue kalau saya bilang, ada lack of trust dari masyarakat terhadap government kita nih, jadinya sekarang udah. Jangan masuk dulu kepada trust or not trust. Nah masuk dulu kepada penggantian yang namanya bylaw. Hukum, berbagai referensi, itu ada dua pendekatannya. Yang pertama, hukum atau kebijakan yang memang mengatur secara ketat, oke? Kalau enggak bisa, lu harus begitu. Tapi bagi saya, hukum dan kebijakan juga punya model untuk menata, tau menata, ditata gitu loh. Nah, berarti yang ditata juga seneng. Kalau kita diatur dengan kebijakan yang pertama tadi, enggak semua seneng. Bener. Nah, sekarang saya masuk kepada model Indonesia. Indonesia itu adalah demokrasi terpimpin. Not only demokrasi, tapi terpimpin. Artinya apa? Tetap ada yang mimpin, ini bukan authoriter. Ya, karena ada yang memulai lebih dulu, nah kemudian yang lain ngikutin gitu loh. Nah, sepertinya kita sudah mulai lack of understanding dari demokrasi terpimpin. Semua mau mimpin. Enggak bisa. Oke, bener. 34 provinsi, 514 kabupaten. Kau tapan, biar kau tahu, semua mau mimpin. Dengan keunikan, uniquenessnya mereka masing-masing, semua mau mimpin. Masih kita ingat, ada yang mimpin. Di provinsi siapa yang mimpin, di pusat siapa yang mimpin, dengar gitu loh. Nah, yang ketiga, kau harus mengerti, dari, ini agak serius ya. Bapak ya. Bapak, bapak, karena urusan tata negara kita, bahwa pemimpin di Indonesia, yang saya tekankan kepada kepala daerah, dipilih berdasarkan rekomendasi partai, itu sih oke. Tapi faktanya tidak mudah. Jadi pada waktu mengendalakan, mengendalikan, serta menyelenggarakan 514 kabupaten kota, karena berbasis partai, itu sih bagus. Tapi seringkali, kita harus tahu, ketika mereka menjadi kepala daerah, maka yang menjadi pemimpin mereka, adalah pemimpin di atasnya. Betul? Apakah itu gubernur? Apakah itu presiden? Makanya Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan, tidak ada visi menteri, tidak ada visi kepala daerah. Nah, berarti kembali kepada pertanyaan kau ini, apakah trust, menurut saya, terlalu terburu-buru? Memang kita belum ngerti, bagaimana posisinya negara kita. Nah, sekarang, omongan kita yang santai ini, mengembalikan pengertian, demokrasi terpimpin, itu seperti apa? Undang-Undang 23 tahun 2014, mengenai pemerintahan daerah, itu kepala daerah, bisa mengatur semuanya. Tapi bukan raja kecil, tetap mereka harus ingat, siapa pemerintahnya. Nah, saya mengusulkan, saya di industri konstruksi ya Pak, kalau kita total lockdown, sampai kapan waktunya, itu kan terukur gitu loh. Nah, sekarang, kalau seperti ini, bagaimana? Ya, Pak, pasalnya curve-nya nggak flatten-flatten gitu kan, yang ada malah, bukan flatten, tapi malah wakinanjang gitu kan. Nah, dibalik pertanyaan kau, mudahkah negara memimpin bangsa yang besar ini? Nah, itu pertanyaan yang tidak ada apa. Ini kita mau ngomong politik, atau mau ngomong yang lebih relax? Tapi kita relax, sambil juga ngomong yang penting sebenarnya. kalau boleh sedikit bahas yang tentang New Zealand, sebiar balance gitu ya, kalau lihat dari gaya pemimpinannya, mungkin yang dibutuhkan sebenarnya, it's a mix of both kali, kalau lihat dari Jacinda punya star. Jadi dia, on the same time, dia bisa tough, tegas, tapi, and then dia bisa really relax dengan doing Facebook live, dengan conversation with, direct with the, apa namanya, masyarakatnya. Tapi, di awalnya dia strip gitu, dan banyak yang nggak setuju juga waktu itu sama dia, dari sisi ekonomi, tapi dia langsung nutup border, nutup, apa namanya, airport. jadi kalau aku bilang, seperti tadi Profesor bilang, kita terlalu baik gitu, terlalu baik, dan akibatnya jadi kayaknya seolah-olah anggap enteng gitu, si COVID ini gitu loh, dan, kalau kayak di Jepang pun, mereka tuh udah sampai social shaming, jadi kalau misalnya, ada yang sampai keluar, atau, ngelakukan suatu hal, melanggar lockdown, itu disorot media, dikasih lihat, dia siapa namanya, keluarga aja siapa, jadi akhirnya dia malu sendiri gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, kayak di India juga, katanya di, ya sorry, quote unquote, dipukulin katanya di tengah jalan gitu kan, apakah ada extreme major yang perlu dilakukan kayak gitu juga gitu loh, biar pada kampung gitu. jadi kita kalau melihat media, juga jangan lihat apa yang ada di maka kita ya, ketika satu negara, contohnya yang seperti kau bilang beberapa negara, menyatakan lockdown, mereka sebenarnya sudah memikirkan bagaimana bahasa saya, bagaimana kemudian mereka, kelangsungan hidup bahasanya, bahasa saya ada satu lagi, kebijaksanaan dan hikmat. Kenapa? Dampaknya banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, banyak orang yang akan susah makan, dan segala macam. Jadi sebelum mengambil keputusan, mereka udah ngerti itu. Nah, diskusi kita pada hari ini, sebenarnya juga memberikan, apa, dukungan kepada pemerintah, ketika pemerintah pun pada waktunya harus menyatakan tegas, bisa juga memikirkan bahwa, nanti akan ada sejumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana kemudian suplai makanan kita, bagaimana dukungan devisa negara, bagaimana segala macam. negara sudah memberikan 96,7 triliun, untuk khusus untuk, apa, urusan COVID-19. Dan urusan KPU, sehubungan dengan persiapan segala macam APD, 4,7 triliun. Bagus tuh. Tapi, ke depan ini, kalau ini masih terus, dan kita harus benar-benar stop, bukan cuma angka kremen dada, kita masih hitung semua sih. Dan saya yakin dan percayakan, bahwa kita bukan negara miskin, kita begitu kaya. Ya, kalaupun sekarang susah di Komunitar Pusat, daerah tuh punya aset yang besar loh. Ya, kenapa kita nggak, nggak saling membantu, saling membahu, untuk sama-sama mendukung, kondisi yang tidak mudah ini. Jadi menurut Prod nih ya, kalau boleh sedikit menyempuhkan, apa sih yang terpenting dalam leadership yang sekarang ini, yang kita harus lakukan gitu, membantu pemerintah? Oke, saya masuk kepada hal yang filosofi. Kepemimpinan dan pengikut. Tidak ada dalam konteks leadership, ada pemimpin, bos, lalu ada anak buah. Tidak ada itu. Dalam konteks kepemimpinan adalah, pemimpin, pengikut. Berarti, ada yang memimpin, dan ada yang mengikuti, mendeladari kepemimpinan. Nggak bisa semua jadi bos ya? Nggak bisa, nggak boleh, apalagi dengan kondisi kita. Nah, sekarang kita masuk dengan hal yang namanya kepemimpinan. Seorang pemimpin ini kayaknya paling enak ya, dia punya kuasa, segala macam. Tidak ya. Pemimpin itu paling susah. Pemimpin itu paling capek. Pemimpin itu paling sakit. Bahkan pemimpin itu rugi. Dalam konteks ini, saya juga agak nggak ngerti di Indonesia. Kok orang berebut, mau jadi pemimpin, padahal pemimpin itu nggak enak. Ya, Teman. Saya 8 tahun menjadi dekan. Untuk fakultas yang begitu besar di UPH. Dan saya tahu bagaimana menjadi pemimpin. Sebenarnya kita jadi pelayan, kan? Kita melayani sebenarnya kalau kita pemimpin itu, kan? Itu tahap kedua, Pak. Tahap pertama adalah kita berubah dulu. Lu sama gue, kalau mau berubah itu susah, Pak. Tapi ketika kita ditempatkan menjadi pemimpin, kita harus berubah. Itu momentum yang susah. Nah, setelah berubah, kemudian kita menjadi teladan, baru kita melayani. Jangan cepat-cepat dulu istilah melayani, kalau kita nggak berubah. Orang nggak akan mau dilayani sama kita. Nah, sehingga dalam kehidupan keluarga, mungkin dalam konteks berubah, kita nggak banyak ngomong, kita nggak banyak bahasa basi, banyak berbuat aja. Dengan kita berubah, dengan kita berubah, tidak mengharapkan ujian dari orang lain, mungkin orang melihat kita. Dan kalau orang udah melihat kita, dia juga ditegur dengan perubahan yang kita lakukan. Nah, di situ kita masih. Itulah yang kau bilang tadi, melayani di situ. Nah, jadi proses perubahan ini memang perlu waktu. Nah, kembali lagi kepada bangsa ini, kan kau tadi nanya. Tapi itu bagus banget tuh, guys. Jadi kita mungkin sebagai individu, kita mesti renungin di rumah masing-masing. Kalau kita sendiri bisa berkaca terhadap diri kita sendiri, apakah kita emang udah bener-bener mengikuti PSBB? Nggak colongan keluar nongkrong, kumpul sama teman-teman. Apakah kita bener-bener menaati pakai masker? Atau kita kadang-kadang suka males, aduh, gue mesti bawa masker lagi, mau pergi keluar dari rumah. Itu kadang-kadang suka lupa ya. Atau mungkin kita nggak traveling. Ini pasti gue yakin banget nih, banyak yang dari Bali. Iya kan? Baik pesawat. Atau dari Dara Toba. Itu gue. Tapi kan gue rotret dah. Iya, iya, iya. Alasan. Nah, itu kita mesti reflectif dan itu bagus banget tuh yang baru-baru bilang. Kita harus bisa merubah diri kita sendiri dulu supaya orang lain akhirnya melihat tingkah laku kita. Jadi bukan hanya diomongin di mulut. Keren banget. Jadi, Tepan, saya ngomong begini, bukan saya menyampaikan sesuatu kehebatan. Tidak. Yang saya omongkan ini sebenarnya menegur diri saya sendiri. Sambil ngingetin diri sendiri ya. Itu nge-ingetin saya juga sih. Nge-golf. Kalau merasa bagus. Artinya, itu yang susah saya lakukan. Dan saya tahu, saya masih dalam proses untuk seperti itu. Tapi paling tidak, saya pernah melakukan hal itu. Iya kan? berubah dulu, kemudian kita melakukan yang lebih dulu dari orang lain. Dan sudah pasti yang namanya pemimpin harus lebih dari yang lain. Supaya yang lain bisa menelan kita. Betul? Segala kebijakan kita, segala program kita, itu udah kita lakukan dulu. Jadi, apa yang kita perintahkan bahasa dunia, itu adalah what you have done. Jadi, jangan sekali-sekali melakukan apa namanya, order ataupun encouragement kalau elu belum melakukan. Iya, sih. Iya kan? Ini yang gak gampang sih. Pasti. Dan saya ingat satu kata dari teman saya yang suka bilang yang namanya kesempurnaan itu hanya memiliki Tuhan. Iya. Dan sesuai, makanya kita manusia tidak sempurna dan susah untuk bisa berubah dan menjadi contoh. Tapi perubahan Amin ya, tapi ya. Amin. Tapi perubahan itu sampai kapan? Sampai sesuai dengan gendak dia. Betul. Bukan ukuran kita. Dan tadi balik tadi ke masyarakat kita atau jadi gimana tuh? Iya. Jadi akhirnya kembali lagi kepada masyarakat. Setelah kita tahu bahwa apa yang sebenarnya konteks kepemimpinan itu benar kita ngerti. Oke? Kembalikan kepada siapa yang memimpin. Tapi tunggu dulu. Ada yang terlupa. Talking about the leadership. Who is the leader? You are the leader. We are the leaders. Jadi, guys. We ingat, guys. You are the leader. So, you are the leader. Jadi memang kita pun adalah pemimpin-pemimpin yang harus berubah. Itu kayaknya kuat kekuatan dari konteks kepemimpinan. Nah, ini balik ke masyarakat kita. Kalau pemerintah sudah melakukan perubahan, berubah lebih dulu, Pak Jokowi yang turun sampai ke tempat-tempat terpencil, gang-gang yang sempit, masa sih kita kita nggak berubah? Kalaupun pemimpin negara kita sudah pakai masker, kenapa sih kita nggak berubah? Ya kan? Gitu loh. Nah, jadi masyarakat, marilah. Kita sama-sama meneladani mengikuti pemimpin kita yang sudah berubah lebih dulu. Jadi, Tepan, saya percaya satu hal begini. Presiden RTI ke pertama, ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima, ke enam, dan Pak Jokowi yang ke tujuh. Ini adalah progressive certification. Lihat semuanya. Mengalami proses peningkatan yang begitu indah. Dan kita sudah mengalami masa-masa susah bangsa ini. Sebenarnya, kita ini sudah diuji oleh kejadian-kejadian lalu sebelum COVID. Paham nggak? G30 SPKI, KAL HARMUSAHAR, kemudian DITII, segala macem. Krisis ekonomi, segala macem. Artinya apa? Kita tuh udah belajar gitu harusnya. Nah, tapi kok saya lihat mental kita kok seperti kayak baru dapat masalah. Nah, ini yang saya pikir, ya, kita yang masih-masih muda ini memang belum pernah mengalami masalah-masalah sebelumnya. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah pemimpin kita yang sudah, yang masih sehat sekarang, mereka sudah mengalami hal. Nah, bagaimana momentum ini membuat kita seharusnya lebih lagi dong. tujuh atau memimpinan. Ya, jadi bagi saya gini, bukan mengangkat enteng yang namanya pandemi COVID. Bencana ini sudah pernah hal yang besar kita alami. Jadi, akhirnya gimana masyarakat? Mentalnya beda dong. Aduh, kali ini saya bebas. dulu kan lu pernah terjadi lebih parah. 98 sih, kalau generasi kita ya, mungkin yang sangat-sangat ingat ketika kita semua demo turun ke jalan. Iya, kejadian terisakti. inilah sehubungan dengan penanganan bencana kita sekarang ini. Oke, kita sudah punya pengalaman yang besar, Pak, yaitu gempa di Lombok. Tahun berapa itu? 2004, gempa raksasa di Aceh, 9,1, 9,2. Negara tidak mudah mengumumkan itu sebagai bencana nasional. Ketika bencana nasional, maka yang kita lihat seluruh negara memberikan bantuan. Sehingga pembangunan juga mungkin gak bisa dikendalikan karena banyak yang bantu. Maka negara tidak mudah menyampaikan ini sebagai bencana nasional atau tidak. Pertanyaan saya, Pak. Dan sekarang gue yang ditanya ini. Iya, jangan lupa. Pandemi COVID ini. Pernahkah Presiden menyampaikan ini sebagai bencana nasional? Saya tanya dulu bahwa Presiden menyampaikan ini adalah bencana nasional ini adalah bencana global. Nah, kalau memang jelas-jelas ini memang mau betul tegas, segera sampaikan dengan kondisi sekarang ini bencana nasional. Supaya rakyat tuh melihat lagi. Melihat kepada pimpinan negara bagaimana. Nah, saya mengusulkan saya di industri konstruksi, ya, Pak. Kalaupun kita total lockdown, sampai kapan waktunya, itu kan terukur. Nah, sekarang kalau seperti ini, bagaimana? pasannya curve-nya nggak flatten-flatten gitu kan? Yang ada malah bukan flatten, tapi malah makin nanjak. Nah, di balik pertanyaan kau, mudahkah negara memimpin bangsa yang besar ini? Nah, itu pertanyaan yang tidak gampang. Saya sharing sedikit mengenai iman yang saya percaya, boleh gak? Boleh dong. Sebagai, kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki agama yang begitu indah ya. Saya dari perspektif Kristiani, saya mengajak kita membaca bagian firman yang sangat indah dalam itu ini. Kitab Keluaran Pasal Pertama. Pelajarin tuh susahnya bangsa Israel. Keluar dari Mesir ya? Belum, belum keluar. Dalam masa perbudakan Mesir, mereka harus buat Pitom dan Ramses. Tapi apa yang terjadi? Jumlah mereka yang awalnya 70 orang, kemudian bertumbuh, berlipat ganda dahsyat dan luar biasa. Sampai-sampai raja yang baru pada masa itu ketakutan. Takutnya rakyat itu yang memenuhi negeri kemudian berontak kepada raja. Paham ya? Sebagai singkat, cerita, ini sejarah. artinya dalam kondisi yang paling susah, ada satu bangsa yang ternyata bisa bertumbuh. Raja pada saat itu harus membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Perempuan yang mau melahirkan, kalau bisa bidan-bidannya jangan dibantuin. Tapi apa yang bidan-bidannya bisa mengatakan? Bidan itu lebih takut kepada Tuhan daripada raja. Mereka tidak menuruti raja. Kenapa? Karena itulah caranya Tuhan. Nah, maksud saya itu 1.405 sebelum masa ini. Catatan sejarah. Sudah pernah ada kejadian yang begitu pahit dibandingkan kondisi pandemi COVID-19. Nah, kita punya teman-teman jadi intinya dari fakta sejarah itu tetap kita dunia sudah pernah mengalami kondisi yang sangat susah dibandingkan sekarang. Nah, kita serasa tekungkung dengan kondisi sekarang karena tidak mengerti dan belajar masa lalu. Itu aja. Jadi akhirnya kita merespon COVID-19 ini dengan tetap bersyukur dengan tetap relax dengan tetap bersuka cita dan tahu panggilan kita sebenarnya. Gitu sih. Oke. Wah, kayaknya kita dapat belajar banyak banget nih hari ini Prof. Jadi mulai dari gimana sebenarnya kepemimpinan di Indonesia itu yang menemukasi terpimpin dan juga kita tadi udah ngomong banyak tentang gimana harusnya kita sebagai individu dan masyarakat itu kita adalah sebenarnya seorang pemimpin juga guys. Jadi kita harus walk the talk gitu kan dan sampai terakhir tadi bahwa ini sebenarnya kejadian sudah pernah terjadi kalau kita bawa ke agama ya. Pembahasan rohani ya. Jadi gak ada alasan lagi nih guys. Jadi besok PSBB tolong ya tolong ditaati dan kayaknya kita mesti bener-bener kayaknya nih ya kalau saya pikir nih ya kita mesti bener-bener bersatu padu dimana kayak let's just you know follow everything and then just end this gitu loh. Ya gak sih kayak secara nasional gitu kita udah deh gitu. Ini gak kesempatan kedua kita untuk apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sang pencipta berikan. Apa yang harus kita berikan kepada negara berikan. Dan apa yang harus kita berikan kepada kepenuhan diri kita berikan. Dan terakhir saya sih mengajak kita sudah pernah mengalami masa-masa susah yang lebih besar dari ini. Jadi kita melihat kedepannya akan berbeda sekarang. Gak kayak orang paling susah. Yes, yes, yes. Agri, agri. Terima kasih banget Profesor Matian atas waktunya dan kesempatannya udah mau ngobrol-ngobrol nih sama sama saya nih kalau saya suka bilangnya saya tuh rumah-rumah nastar bukan siapa-siapa. Tapi ciptaan ciptaan yang terindah. Ciptaan yang terindah ya. Jadi gitu aja guys jangan lupa ini akan gue posting di YouTube bentar lagi dan simak terus di YouTube-nya Stefan Tambunan dan Profesor Ronald ada yang mau di kasih tau gak ada webinar apa gitu yang sebentar lagi mungkin ada bisa ikutan bisa ikuti di Google beberapa webinar ke depan sehubungan dengan kebakaran sehubungan dengan kepemimpinan sehubungan dengan konstruksi ikutin aja nih. Jadi bisa search di Google nanti keluar ya? Keluar. Oke. Jadi gitu aja guys sampai ketemu lagi stay tune terus di sini. selamat menikmati.